selamat datang di channel petani sukses dari ya sebelum lanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like subscribe dan bagikan video ini inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 di Sidikalang dan di Pajak Sidikalang harga jual dari petani ke agen tokeh punggul barang hasil pertanian bunga kol 5.500 per kilo, brokoli 6.000 per kilo, beras merah lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi 200.000 per 10 tumbas 1 kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli, cabai rawit 40.000 dan 41.000 per kilo yang super, cabai rawit yang halus 40.000 dan 41.000 yang super tunas kol 2.000 per kilo, sayur putih 1.500 per kilo, sayur botol 2.500 per kilo, buncis 6.000 dan 6.500 per 1 kilo, ubi kayu 1.000 rupiah per kilo, ubi talas suhat 1.000 per kilo, terung boga 6.000 per kilo, Andaliman tuba 150.000 per kilo, dari petani ke pedagang pengecer atau ke agen tokeh pengumpul Andaliman tuba, beras putih lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi 190.000 per 10 tumbas 1 kaleng, dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli, tomat super 10.000 per kilo, dari petani ke agen tokeh pengumpul tomat, ya tomat super 15.000 per kilo, dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli, wortel 3.000 per kilo, kacang panjang 2.500 per kilo, ubi jarar cong 3.000 dan 4.000 per kilo, ubi jarar cilembu 3.000 per kilo, tiung terung belanda 10.000 per kilo, terung hijau tauco 6.000 per kilo, jeruk manis 5.000 per kilo, jagung manis 4.000 per kilo, jagung pipil kering 3.500 per kilo, kulit manis yang kering 35.000 per kilo, bawang merah 18.000 per kilo, dari petani ke agen tokeh pengumpul bawang merah, bawang merah 28.000 per kilo, dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli, bawang putih 17.000 per kilo, arcis 18.000 per kilo, bawang gembung 5.000 per kilo, bawang batak 8.000 dan 10.000 per kilo, daun sup 10.000 per kilo, cabai merah 23.000 per kilo yang super, cabai merah 23.000 yang super, jelok pelabu kuning 2.000 per kilo, ubi jarar yang ungu 4.500 per kilo, jengkol kupas 10.000 dan 12.000 per kilo, petepote palia 15.000 per satu ikat, jahe putih 3.500 per kilo, kopi arab super 38.500 per kilo, ya kopi arab yang super 38.500 per kilo, lengkuas 3.500 per kilo, timun mentimun 5.000 per kilo, apokat alpukat super 5.000 dan 6.000 per kilo, markisa Taiwan 6.000 per kilo, markisa lokal kampung 6.000 per kilo, kacang tanah yang basah 8.000 per kilo, ya petani sukses dari, ya mengucapkan menyambut selamat hari natal 25 Desember 2022 bagi umat Kristiani, ya harga jual ubi jalar Taiwan dan ubi jalar Jepang 4.000 per kilo, cabai hijau 20.000 yang super, ya cabai hijau 20.000 yang super, ya semoga informasi harga jual hasil pertanian dari siri kalang tanggal 24 Desember 2022 ini, bermanfaat bagi kita semua, ya selamat menyambut natal 25 Desember 2022, terima kasih.